Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian ribuan dikalikan dengan satuan. Sebagai contoh, 1861 dikali 5. Dalam penyelesaian sempoa, kita menggunakan patokan tiang satuan di sebelah sini. 1000 x 5 kita letakkan di tiang kelima dari tiang satuan. 1, 2, 3, 4, 5. 1 x 5, 5. Karena hasilnya kurang dari 10, kita menggunakan istilah 0, 5. 5 di sini. Selanjutnya, kita menelesaikan 800 x 5. Kita letakkan di tiang keempat. 1, 2, 3, 4. 8 x 5, 40. Langkah selanjutnya adalah 6 x 5, sama dengan 30. Kita taruh di tiang ketiga. 1, 2, 3, 30. Langkah terakhir, 1 x 5, sama dengan 5. Jadi hasil dari 1861 x 5, sama dengan 9,305. Kita kosongkan sempoa. Contoh nomor 2. 2, 375 x 4. Langkah pertama, 2000 x 4, sama dengan 8, di tiang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berhubung jumlahnya kurang dari 10, maka kita menggunakan asas atau istilah kosong. 0, 8. Langkah selanjutnya, 3 x 4, sama dengan 12. 12 di tiang keempat. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah 70, atau 7 x 4, sama dengan 28. Kita letakkan di tiang ke-3. 1, 2, 3, 28. Langkah terakhir, 5 x 4, sama dengan 20. Jadi hasil dari 2.375 x 4, sama dengan 9.500. Kita kosongkan sempoa. Selanjutnya adalah contoh ketiga. 3.642 x 6, 3 x 6, di tiang kelima. 3 x 6, di tiang kelima. 3 x 6, di tiang kelima. 6 x 6, di tiang keempat. 3 x 6, di tiang kelima. 4 x 6, di tiang kelima. Kita taruh di tiang ke-3. 1, 2, 3, 24. Terakhir, 2 x 6, sama dengan 12. 12. Jadi hasil dari 3.642 x 6, sama dengan 21.852. Kosongkan sempoa. Contoh keempat. 8.692 x 8. 8 x 8, sama dengan 64. Kita taruh di tiang kelima. 64. 6 x 8, sama dengan 48. 48, taruh di tiang keempat. 1, 2, 3, 4, 48. 9 x 8, sama dengan 72. Diletakkan di tiang ke-3. 1, 2, 3, 72. Dan yang terakhir adalah 2 x 8, sama dengan 16. 16. Jadi hasil dari 8.692 x 8, sama dengan 69.536. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.